Kita tadi sudah bahas banyak mengenai betapa sebenarnya kalau kita paham perjanjian-perjanjian kerja sama perdagangan bilateral itu bisa menguntungkan secara mutual. Tapi nyatanya terkadang tidak sesuai dengan implementasi juga. Terkadang kita di bagian yang tidak win-win dengan negara-negara lain. Ya itu, karena biasanya negara maju pasti punya power. Cuman kita harus cerdik lah gitu. Nah itu cerdiknya apa? Begitu kita ada perjanjian, kita buat ada rule of origin seperti apa. Ada lagi item capacity buildingnya seperti apa. Dan itu sudah dilakukan dari asosiasi pertekstilan. Kita tuh kasih terus nih, ini loh. Kalau pembahasan untuk perjanjian perdagangan internasional, kita bilang empat yang jadi dasar. Satu, koordinasi antar kementerian. Karena ini, teksil kan banyak bener. Ini mungkin bisa lapan, sembilan kementerian yang terlibat. Ini penting. Lalu pasar, seberapa besar kita dapat pasarnya? Ketiga, kan ini karena kita bilateral, kita siap gak kalau barang-barang mereka masuk ke Indonesia? Nah keempat, kita lihat nih pelabuhan yang mana yang masuknya nih. Nah ini nih, keempat ini kita pegang udah ini. Nah baru disini nanti kita kembangin ada rule of origin seperti apa, CO seperti apa, itu kita kasih. Itu yang harus itu. Dan jangan main ngambil secara makro, ambil per sektor. Karena kita masing-masing beda per sektor. Pelabuhan juga mengingatkan kita kepada dwelling time yang masih berlarut dan lama, sehingga tidak bisa segera terjadi transaksi yang ada. Dan Anda juga sudah menyuarakan ini sebenarnya dari asosiasi tadi bertemu dengan beberapa menteri terkait. Mereka sendiri juga mengakui belum ada koordinasi yang baik terjalin di antara mereka. Di tengah situasi seperti ini paling tidak menyiasatinya, Pak, agar ekspor bisa juga terus digenjot seperti apa? Nah kalau kita ngomong ekspor, kita tetap, jadi teksil ini kan tiap tahun selalu kita ekspor meningkat nih. Kemarin aja di 2017 kita kan 12,54, sekarang 13,27, kita naik 5,9 persen. Itu 2018 yang terakhir ya, angka yang terakhir presentasi. Nah sekarang ini kita 13,27, kita naik 5,9 persen. Dan juga surplus-nya juga naik, sekarang 4,6 miliar bersebut. Surplus itu, ekspor dan impor. Nah ini ya, sekarang ini momennya bagus nih. Nah tolong ini nih, dijaga nih, jangan dihajar lagi, dihajar lagi, kita turun lagi gitu. Nah apa, kita minta pemerintah, mulai nih dengan, kan kita sekarang lagi berjalan dengan Uni Eropa, negosiasi, tolong cepetin, dengan Amerika negosiasi. Karena kenapa dengan Amerika? Karena kita pembeli kapas terbesar mereka. Nah dulu itu masalah ya, kapas yang dari Amerika tidak langsung ke Indonesia. Lewat negara sebelah lah ditaruh gitu. Kenapa? Karena aturannya, nah kita buat aturannya. Ujungnya berkrokos juga akhirnya. Betul, akhirnya kita buat aturan, kita ubah nih aturannya. Sekarang kapasnya bisa masuk ke Indonesia. Nah dulu itu buat ngaturnya itu, ngerubah aturan tuh, saya ngundang enam kementerian, susah benar. Meskipun ada hasilnya ya, berdua hasil, tetapi memang prosesnya sangat panjang. Betul, pelan-pelan. Nah sekarang kita sekarang, misalnya kapas sudah bisa impor langsung ke dalam negeri. Tolong aturan ini, tempat-tempatnya tolong di-support lagi gitu. Ini yang kita bilang, ekspor kita tingkatkan ekspor, kita mau tingkatkan ekspor, tapi apa nih? Kasih kita peluruhnya. Iya, iya. Sekali lagi kembali ke amunisi ya. Betul, iya. Viagra-nya lah, kita kasih lah gitu, apa gitu. Baik, Pak Ernovian. Meskipun memakan proses, dan ini juga butuh effort yang besar, toh juga ada beberapa achievement, prestasi-prestasi yang sudah dicetak oleh asosiasi perteksi lah. Salah satunya tadi bisa meloloskan aturan akhirnya kapas masuk langsung dari Amerika ke Indonesia. What's next? Mana lagi dari peta permasalahan yang masuk ke list Anda? Challenge yang belum bisa terselesaikan. Kan kalau kita ngomong di Indonesia ini, ada dua kepentingan nasional. Devisa, devisa ekspor, dan tenang kerja. Tadi sekitarnya sudah ngomong devisa, tenang kerja nih sekarang nih. Tenang kerja itu masalahnya di kita bukan tidak ada industri baru, tapi bukan. Masalahnya di Indonesia, tenang kerja kita, usia kerja kita tuh minimal 18 tahun. Ini salah. Kenapa salah? Kita membuat SIM aja umur 17 tahun. Ini buat pemilu 17 tahun, tapi nggak boleh kerja. Kan konyol, kan? Nah, ini yang kita minta dirubah. Karena kenapa? Karena lulusan SMA-SMA sekarang banyak 16 tahun. Nah, itu rubah. Jadi kita... Usia produktifnya jauh lebih mudah. Betul. Nah, itu sekarang kita kan, karena kita di AP ini, kita ada tempat diklat, kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Kita mulai merekrut, melatih, menempatkan. Itu sudah 70 ribu orang, kita tahu. Tapi begitu usia masih 16, kita nggak bisa. Nah, itu kita rubah, gitu. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Kita mulai.